Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umam TV Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini Saya bagikan tips dan tutorial Seputar aplikasi atau game E-Football PS 2022 Jadi di video kali ini Tentang bagaimana Cara transfer data E-Football PS 2022 Oke sebelum kita masuk Ke tutorialnya Bagi kalian yang baru bergabung atau berwampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya telah mendapatkan notifikasi Dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika kalian suka dengan videonya Agar saya semangat untuk membuat Video-video menarik seputar tutorial lainnya Oke tanpa bahasa-bahasa Sejak kita masuk ke tutorialnya Baik Nah jadi Cara transfer data di E-Football PS 2022 Disini itu Caranya cukup gampang ya guys Nah jadi mungkin banyak dari kalian Yang ingin bermain E-Football PS 2022 ini Tetapi Akun kalian itu Menggunakan akun lama ya guys Jadi akun yang dulu kalian buat Yaitu tahun 2021 Nah jadi kalian ingin Transfer ke E-Football PS 2022 ini Jadi kalian itu tidak ingin Bermain dengan akun baru ya guys Nah jadi disini untuk caranya Kalian tinggal masuk kepada Garis 3 di pojok kanan bawah Ini ya guys Nah disini kemudian kalian tinggal Klik transfer data Nah disini kalian tinggal Data transfer ditautkan ke akun Google Play Data transfer ditautkan ke Akun ID Konami Nah jadi kamu disini Kalian baca dulu Kamu bisa Men-transfer data yang ditautkan Dari perangkat yang berbeda Ke perangkat ini Pilih metode transfer data Yang ingin kamu gunakan Nah jadi pastikan Akun Google Play kalian itu Masih ada ya guys Dan itu yang kalian Gunakan untuk login Di game ini Jadi jika kalian sudah gunakan Akun tersebut untuk login Ke game ini Otomatis nanti kalian tinggal Klik data transfer ditautkan ke Google Play Nah akan tetapi Jika kalian ingin menggunakan Akun ID Konami kalian Akun ID Konami kalian Kalian tinggal klik saja langsung ID Konami ID Konami ini Nah disini kalian akan langsung Menujukan ke Akun Konami Ad Net ya guys Dot net Nah kemudian disini kalian tinggal Klik Kita pilih Indonesia dulu Nah kemudian disini Pengaturan transfer data Nah penggunaan Yang mendaptarkan alamat email mereka Dengan aplikasi Konami lain Nah dengan ID Konami Nah disini kalian bisa lihat Akun yang dibuat Dapat dibawa ke perangkat lain Terlepas dari OST atau sistem operasi Nah jadi Rekening juga dapat digunakan Untuk transfer gelar Konami lainnya Jadi pastikan kalian Mengingat ID Konami kalian Dan akun email yang kalian Daptarkan Ke Konami ini guys Nah jadi kalian nanti Tinggal klik ini Yang merah ini Nah disini kalian tinggal Masukkan Akun ID ID Konami kalian Atau alamat email kalian Dan juga password Yang kalian buat Oke mungkin sekian Tutorial atau tips Yang dapat saya berikan Di video kali ini Tentang bagaimana Cara Transfer Data Ya guys Transfer data Di aplikasi Atau di game E-Football PS 2022 Oke semoga tutorial ini Berempat Juga tutorial ini Berempat share Ke teman-teman kalian Agar kalian bisa Untuk apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa Untuk komen di bawah Video ini Jadi kalau ada Yang ingin kalian tanyakan Seputar tutorial ini ya guys Jadi disini Saya belum Baru pertama kali Main game ini ya guys Oke Sekian dari saya Goodbye